Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel ini guys dalam kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan alur cerita film yang sebelumnya saya sampaikan pada kalian semua bagi kalian yang baru bergabung di channel ini saya ucapan selamat datang dan selamat menikmati hiburan di channel ini guys sebelum melanjutkan isi dari cerita filmnya saya coba menginginkan kepada kalian semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe jangan sampai ketinggalan ya guys ya tanpa berbahasa wasi lagi kita langsung lanjut ke cerita filmnya guys siang pun menjelang Anjay melihat Marisa sedang memberikan uang kepada saudaranya yang bernama Eman guys tanpa disengaja Marisa pun melihat Anjay untuk yang pertama kalinya guys beberapa saat kemudian Anjay, Kuito, dan dua orang perempuan melakukan pesta kecil-kecilan di rumahnya Kuito dan adegan dewasa pun tidak bisa terelakkan lagi saat itu dikarenakan pengaruh minuman yang mereka tenggak sebelumnya guys cerita berlanjut pada gadis cantik yang bernama Marisa dia sedang mengobrol dengan Edmund dia menanyakan kepada cowok yang datang ke rumahnya saat itu dia menjawab bahwa tidak ada pria yang datang ke rumahnya saat itu guys padahal fakta yang sebenarnya Marisa telah memberikan uang kepada Eman setelah mendengarkan penjelasan Marisa Edmund dan Marisa pun kembali melakukan hubungan saat itu siang pun tiba Marisa mendapatkan laporan dari pembantunya bahwa dia akan berhenti sejenak dari pekerjaannya dahulu dikarenakan suaminya sedang sakit guys hal ini pun langsung disampaikan kepada Edmund selaku pacarnya melalui telepon dia menyampaikan kepada Marisa bahwa dia akan mencari pengganti pembantunya untuk Marisa tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Marisa keakraban antara Marisa dan Anjay semakin dekat guys saat rumahnya Marisa mengalami mati lampu di malam hari dan saat itu Anjay membantu Marisa untuk memperbaikinya guys setelah berhasil memperbaiki lampunya mereka penuh ngobrol dan Marisa pun meminta nomernya Anjay Anjay enggak ya malam pun semakin larut Marisa mengajak Anjay untuk makan di rumahnya untuk yang pertama kalinya saat itu sekaligus berpergi cerita antara mereka berdua setelah mengobrol tentang mereka berdua mereka pun melakukan hubungannya guys Anjay enggak ya terima kasih 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 terima kasih